Langsung dapat restu geni Farouk jika Fuji dijodohkan dengan Saai Halilintar tanpa kegirangan Bunda Atta jodohkan Fuji dengan Saai, pasalnya selegram Fuji Utami gagal di tengah jalan dengan Torik, kini muncul keinginan jodohkan Fuji dengan Saai Halilintar yang terdengar dari mulut Atta mengenai perjodohan tersebut. Seperti yang kita ketahui Saai akui terpesona saat Salaman dengan selegram Fuji Utami yang merupakan mantan kakaknya sendiri, sealain itu Fuji Anti Utami atau Fuji Belum Punya. Ide terkait kado untuk ulang tahun ayahnya, Haji Faisal yang ke-55. Jika nanti bertemu, Fuji membebaskan sang ayah untuk memilih kado apapun yang diinginkan. Hadiahnya nanti papa request sendiri ajalah ya, ujar Fuji saat ditemui di Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu, 24. Haji Faisal memang baru saja berulang tahun ke-55 pada Kamis, 18-4 lalu. Fuji sempat memperingati ulang tahun sang ayah melalui sejumlah foto yang diunggah ke Instagram. Selamat ulang tahun kepada Bapak Haji Faisal alias Bapakku yang ke-55, ungkap Fuji. Fuji mendoakan sang ayah agar selalu sehat dan tabah dalam menjalani hidup. Semoga diberi kesehatan selalu. Kesabaran ekstra dalam menghadapi anak-anaknya, kekuatan seperti avatar, dan ketabahan dalam menjawab pertanyaan wartawan, katanya lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui selebgram ternama Fuji tegaskan tak ingin lagi dapat pacar yang ribet dan menyusahkan. Hal tersebut mengacu pada pengalaman sebelumnya saat Fuji menjalin cinta dengan seorang pria. Mantan pacar Tarik Halilintar itu mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab, Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang, kat. Asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku enggak seregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan anak dirut Pertamina yakni Raffi Mohamad Febrian Shah. Keduanya sempat terpergok pergi liburan ke Thailand beberapa waktu lalu. Momen Fuji liburan bareng anak bos Pertamina berita seleb terkini Fuji pamer liburan bareng dengan anak bos Pertamina yang bernama Raffi Febrian Shah. Momen liburan Fuji itu langsung heboh diperbincangkan oleh netizen usai terciduk liburan bareng dengan Raffi Febrian Shah. Melalui akun TikTok fanbase Fuji, terlihat keduanya tengah duduk bersebelahan di dalam kursi pesawat bisnis kelas. Terima kasih telah menonton!